Halo semuanya selamat pagi sekarang kita sedang berada di Moi ini mau nyontek sekarang kita sedang berada di Moi Garden ya kalau nggak salah saya ingatku di bawah Moi Garden pokoknya ini ini restoran yang sering sekali kita kunjungi maksudnya dikunjungi hanya untuk apa namanya bukan kalau yang untuk dekor memang ya kita beberapa kali dekor di sini tapi saya sendiri bersama keluarga sering sekali punya acara di sini karena memang ini restoran keluarga yang menyenangkan dengan makanan yang enak dan atmosfer yang enak yang cantik sekelilingnya seperti kalian lihat tadi waktu di awal ada lukisan yang cantik sana lukisan-lukisannya disini selalu modelnya realistis kemudian naturalis dan disana kita tinggal menambahkan signboard jadi ini ini the wedding the engagement ya the engagement of Ingrid dan Leonard du karena event desainernya ini hari ini adalah danis tapi danis sedang di bawah kayaknya tadi ya dan event asistennya untuk hari ini adalah deprena jadi kita dekornya simple sekali karena ini acara untuk engagement antara Ingrid dan Leonardo di Moi ini nanti acara akan dimulai jam 10 sedangkan sekarang masih jam 8 jadi di sini masih suasananya agak remang-remang beberapa lampu belum nyala tapi nanti akan nyala total hiasan kita di depan hanya signboard untuk engagementnya kemudian di dalam sini seperti kalian lihat di belakang saya ini backdrop backdrop full kalau kemarin kita berada di sini untuk menghias engagementnya Steven sama Meda yang saya sendiri yang pegang eventnya tapi kalau yang hari ini ini backdropnya dirubah posisinya jadi kalau yang kemarin kita pakai tembok dinding yang sebelah sana hari ini kita pakai dinding yang sebelah situ senang sekali ya bisa kembali ke sini beda cuma berapa minggu ya dua minggu mungkin ya dua minggu yang lalu dan sekarang kita menghias kembali di sini di sisi yang sebelah sana nah sebetulnya sisi yang sebelah sana itu kalau menurut saya sangat cantik sangat cantik karena disitu ada jendela dengan ukiran pada kusennya yang memang sudah detail dan style nya Cina Pranaan jadi sangat bagus seperti kalian lihat di sebelah sana disana kan juga ada lukisan lukisannya ini juga menggambarkan kondisi itu kalau diperhatikan ibunya itu ada pakai pin bendera Indonesia ini sana yang pakai payung di tengah-tengah ayo mendekat sebentar tapi tadi saya melihat ini sangat bagus jadi lukisan-lukisan yang ada disini yang saya ceritakan tadi gayanya naturalis nah disana itu kan pakai pin bendera Indonesia jadi dia menggambarkan pernikahan adat Chinese yang kuno tapi juga masih di Indonesia makanya konsepnya restoran ini seperti yang saya ceritakan adalah Cina Pranaan jadi yang yang digunakan elemennya ya semua seperti itu dan tempat ini sudah bagus sekali lampu-lampunya kemudian kusen-kusennya jendelanya dinding-dindingnya semua sudah bagus jadi kita hanya tinggal penambahkan satu backdrop yang lebih bagus yang lebih bagus daripada yang sudah ada semuanya kalau kalian tadi lihat di sebelum masuk ke sini itu di kiri ada gorden gorden yang warnanya maroon dan kombinasi dengan gold kemudian dengan tasel-tasel yang kuno dan semuanya serasi dengan wallpaper yang ada di dinding sebelah kiri saya kemudian dengan ornament yang ada di sebelah kanan saya semua temanya satu Cina Pranaan nah kalau yang diinginkan oleh Ingrid dan Leonardo ini dari event designer kita kita dapat info bahwa dia ingin sesuatu yang modern sesuatu yang elegan tapi dengan warna yang masih serasi dengan seluruh yang ada di sini jadi yang terbaik adalah akhirnya Taraaa kita memberikan backdrop dengan warna gold dan backdrop warna gold ini bukan sekedar backdrop tapi backdropnya ini dipenuhi dengan bulu-bulu halus pada dindingnya bulu-bulu halus yang mana kalau kena sorot lighting lampu kita mendekati saya tunjukkan karena dekornya hanya ini jadi kita ingin betul-betul menunjukkan detailnya nah di tengah-tengah ini ada inisial dari kedua mempelai I dan L kedua jalur mempelai ya kemudian di bagian atas dipenuhi dengan rangkaian bunga rangkaian bunganya dikombinasikan dengan akar-akar putih rangkaian bunganya bernuansa white, pink, and peach oh ini ada yang sudah sudah join dari tadi ya oh halo Sintamua kemudian ada Aisyamai ada Borneo Garden ada Yasmin Devina ada Ajeng Fitria oh thank you buat mata hatinya ya Ajeng Fitria It's Cake hello It's Cake daerah mana restonya di itu loh Geraha Loop Geraha Family kan ada sebelahnya ada Loop nah L-O-O-O-P itu ya nah disitu disebelah kalau kita jalan dari arah Wiyung itu restorannya disebelah kiri jalan tapi kalau kita jalan dari arah Geraha Family Rumahan itu restorannya disebelah kanan jalan begitu kemudian ada I'm Wedding Planner ada Tia Serahma Esti halo Esti nah di dindingnya yang tadi saya ceritakan warna keemasan dan sedikit berbulu kita agak maju sedikit biar kelihatan agak serong nah kelihatan ya disini ada bulu-bulu halus dan ini kita sorot dengan lampu kemudian di bagian tengahnya kita letakkan inisial dan di punggungnya inisial kita berikan benang-benang yang halus dikombinasikan dengan bunga tadi sehingga membentuk satu kesatuan dengan komposisi yang elegan dengan menggunakan kain yang berwarna elegan kemudian juga bentuknya semua menggunakan garisan-garisan yang modern ini thank you buat hatinya yang warna-warni saya selalu suka melihat hati yang warna-warni itu oke kita bawa menjauh lagi jadi disini karena ini masih jam 8 dan acaranya nanti jam 10 makanya di kanan dan kiri saya disini ada meja-meja yang kita siapkan untuk meletakkan bagi-bagi bagi-bagi hentaran untuk acara laparan itu belum datang semua paling nanti datangnya baru jam 9 ya mungkin kira-kira jam 9 atau 9 lebih nah pada saat itu semua bagi-bagi sudah ada pasti lebih cantik lagi kemudian disini ada sebelah kanan ada 5 sebelah kiri ada 5 jadi total ada 10 baku nantinya dan di backdrop kita ini kita berikan lampu tarian lampu yang menjadi outer glow dari garisannya semua ini seperti kalian lihat disini ada outer glow jadi garisnya itu menyala membentuk huruf V dan V nah itu yang memberikan kesan modern dan warna emasnya sendiri memberikan kesan elegan kemudian yang unik adalah bentuk V itu juga dibentuk dari benang-benang berupa garis-garis harus diatasnya dan sebagai tambahan kita juga menghias meja VIP meja keluarga tarik mundur nah di sebelah sini dengan taklak warna merah ya karena itu yang terbaik untuk resto dengan style seperti ini kursi-kursinya juga sudah cantik jadi punyanya moe jadi tetap kita menggunakan kursinya moe dan diberikan pita warna marun sedangkan taklaknya sendiri double clothnya sendiri memang dari moe jadi warnanya merah ya merah basicnya moe yang menurut saya sudah cocok sekali dengan sekelilingnya pitanya ini sifatnya warnanya meredam karena warna merahnya ini kan merah agak kuat tapi kalau diberikan pita warna marun jadi warnanya lebih cantik bisa gradasi kalau semua warna merah cetar seperti ini nanti jadi terlalu terlalu nyawa sendiri meja ini dan rangkaian juga diatasnya tidak kita berikan merah kita berikan sesuai dengan rasa yang ada di backdrop white and peach tambahkan green sedikit oke sekian ya penjelasan konsep dari saya untuk dekor hari ini pagi ini di moe seperti biasa pasti akan kita share di youtube channel kita dengan nama aden design jangan lupa like share dan subscribe karena berbagi itu menyenangkan kemudian juga seperti yang kemarin sudah saya ceritakan waktu di BK3S bahwa kita sebelum live kita akan waro-woro kita akan memberikan announcement melalui story kita supaya aden lover semuanya bisa tahu oh kapan ya mau mulai live jadi kalian bisa mengikuti yang memang ingin mengikuti kemudian juga kita bisa live showing buat semua aden lovers tapi dengan undangan yang limited edition pastinya untuk tiap event kita akan kita undang untuk datang dan melihat event kita oke thank you for watching thank you for joining ya buat semuanya ada yang belum disapa ya pasti baru-baru ya thank you ya buat mata hatinya yang banyak thank you kemudian i'm wedding planner thank you ya sama-sama semoga kita semua sukses selalu sama thank you buat mata hatinya oke see you on the next event next design next concept with edit design saya ellen disini pamit dulu ya bye bye okay